Kuliner yang awalnya hanya sebagai pemanja lidah dan kebutuhan badania, tidak hanya mengalami pergeseran cara memasak dan cita rasa, tetapi juga akhirnya mengalami pergeseran fungsi. Seperti halnya pada masa Sultan Hamengkubwono ke-7, terdapat jamuan yang menyajikan kuliner kesukaan sang sultan, yaitu bir jawa. Pada waktu ada tamu orang Eropa, gubernur jenderal, asisten residen, dan sebagainya, yang harus disambut oleh raja itu sendiri, itu kan suguhannya mesti menyesuaikan dengan budaya mereka. Jadi pakai bir, tetapi bir betulan itu pada waktu itu mahal. Lalu yang lain-lain itu gelasnya sama diberi bir jawa itu tadi, warnanya juga sama. Jadi dari jauh, itu memang sepertinya keraton itu lagi berhajat dan semua hidangan itu, semua orang diberi suguhan bir itu tadi. Jamuan ini juga diiringi dengan pertunjukan tari serimpi dengan penari berjumlah empat orang. Komposisi empat penari ini melambangkan empat unsur dari dunia, yakni api, angin, air, dan tanah. Ciri khas tarian ini yaitu gerak gemulai para penarinya yang ditarikan selama satu jam. Menimbulkan efek mengajak mereka yang menyaksikan, seakan terbawa ke dalam dunia mimpi dan membuat perasaan nyaman. Ini yang menjadi ruh tari serimpi. Sajian tarian dan bir jawa ini merupakan strategi politik yang dilakukan Sultan dalam seremoni aksi saling kunjung dengan pihak Belanda. Sebagai strategi diplomasi atas dasar kondisi yang objektif, perlawanannya atau diplomasinya melalui diplomasi budaya. Untuk bisa tadi menciptakan tadi keseimbangan politik, mungkin keraton mengusulkan atau mempunyai aspirasi dan tuntutan-tuntutan tertentu, bisa dicapai tanpa artinya melalui tadi protes yang keras, bisa juga melalui seremoni-seremonisi semasa itu. Ini juga dapat disebut sebagai diplomasi budaya. Tradisi menjamu dengan bir jawa masih dilakukan pada masa Sultan Hamengkubono ke-8. Bahkan sang sultan terkenal sering mengadakan jamuan kenegaraan. Namun pengaruh budaya barat terasa lebih kental. Hal ini terlihat dari aksi tos ketika akan menikmati bir jawa. Terima kasih telah menonton!